Ya, kalau debat pernah Pilkada DKI Jakarta kemarin itu dimoderatori oleh Ira Kusno dan kemudian juga menjadi viral ya. Kali ini mantan presenter televisi Tina Talisa dan juga Wakil Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Eko Prasojo yang akan menjadi moderator debat kedua. Ini formatnya agak berbeda ya, ada dua moderator ya. Dan waktunya juga diperpanjang ya, setelah ini masyarakat juga. Dan kami ajak Anda mengenal lebih dekat sosok kedua moderator debat kedua Pilkada DKI ini. Nah jadi ini dia Tina Talisa mungkin Anda juga cukup mengenal pendidikannya R1 Fakultas Gigi, Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran tahun 97 dan di tahun 2006 ia mengambil lagi S2 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Iya, Tina Talisa ini juga sempat atau ya pernah menjadi pembaca berita atau juga host talk show ya di beberapa televisi sebelumnya. Iya betul, ada beberapa karir ya yang sudah dijalani oleh Tina Talisa ini mulai dari jurnal manager and sales marketing. Itu sekarang, awalnya jadi anchor TransTV dulu. Oh iya ya? Itu bareng sama saya dulu ini. 2005-2007? Iya. Oke. Kemudian juga menjadi produser dan juga news anchor di TV One. Lalu menjadi manager talent ya di Indosiar tahun 2011. Kemudian menjadi CEO Imaji Kali Aksi dan juga GM and Sales Marketing Arah.com. Oke, jadi semuanya ada dua tuh yang berjalan saat ini di tahun 2016 hingga sekarang. Nah, sedangkan untuk Bapak Eko Prasojo, pendidikannya S1 di bidang ilmu administrasi publik Vsip UI tahun 1995, kemudian di tahun 2000 menyelesaikan S2 Master of Public Administration di Jerman, dan berlanjur tahun 2003 mengambil S3. Tempatnya sama di Jerman juga. Sementara itu, Eko Prasojo ini mengawali karir sebagai anggota tim Desk Pilkada Depdagri tahun 2005, kemudian juga sebagai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Depdagri, Guru Besar Vsip UI, dan juga Wakil Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hmm, menarik juga ya sekarang melibatkan presenter berita begitu untuk menjadi moderator dari sebuah perdebatan politik. Nah, ini membuka harapan juga nih buat Dania, nanti siapa tuh jadi moderator kan tahun 2019 atau tahun 2024 ya. Kemarin sempat didoakan kan sama Mbak Irakusno, mudah-mudahan nanti kita panggil Mbak Tinalisa lagi, saya didoakan lagi, Prab. Oh iya, kamu siap-siap ya, bikin gimmick yang bisa bikin viral nanti. Wow, oke, berarti saya harus jadi mantan pembawa acara dulu. Coba, nanti kamu lihat apakah kamu beruntung atau tidak ya tahun 2019 nanti. Tapi tahun depan aja deh, ayah tahun ini aja deh.